Jangan mentang-mentang, kekasihnya dibelain, orang lain dimasukkan pidana atau hukuman. Itu namanya tidak sesuai dengan sumpah, Pak Lapa. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua, Cangkrukan Indonesia, Belbanger, dan tentunya kader Bela Negara seluruh Indonesia. Dari Aja sampai Papua, juga teman-teman di Organisasi Kepemudaan, NPI, Generasi Muda Koskoro, dan lain-lainnya. Nah, kita kali ini sudah meminta waktu abang kita, suhu kita, ini Bang Wardijen Sarjana Hukum. Nanti akan saya bacakan, luar biasa nih kalau kita bicara soal abang Wardijen ini. Selain beliau aktif dan masih aktif ya Bang, di kepolisian ya? Alhamdulillah masih diterima Bang. Alhamdulillah, dan ini luar biasa sekali buat Belbanger semua, Cangkrukan Indonesia, Generasi Muda Koskoro, KNPI, baik di Jabat dan di sebuah Indonesia yang sekarang lagi menyaksikan semuanya. Nah, saya akan coba bacakan dulu, ini Bang Wardijen, ini sebenarnya asal dari Jawa Timur, cuman sudah melalang buana di seluruh Indonesia nih. Beliau ini lahir di Ngajuk, Jawa Timur, dan tinggal di Keramat Pulo, tapi kalau nggak salah juga di Depok ya Bang ya? Nah, ini sekarang di Depok Bang. Nah, sekarang di Depok. Nah, kemudian, wow ini luar biasa nih guys. Ini pencetus ilmu pengatuan falsafah pendidikan hidup manusia. Trifalak tunggalistik. Ini ciptanya dipatenkan pada tahun 2010. Ini nanti kita akan dengarkan semua gimana ceritanya. Nah, kemudian beliau ini juga mengagas sekaligus deklarator pimpinan nasional majelis kegerakan masyarakat Gotong Royong Pancasila. Nah, jangan sampai kita selalu bilang Pancasila, tapi kita nggak kenal Pancasila. Nah, ini abang kita nanti yang akan menyampaikan Pancasila itu seperti apa. Nah, kemudian juga pendiri yayasan Pak Depokan Olah Rosso. Olah Rosso ini kalau disingkat jadi yayasan Poros. Nah, kemudian juga pendiri Laskar Patriot Pembela Pancasila. Itu Pancasila lagi ini guys. Atau Laskar Palapa. Nah, kemudian juga, wah ini yang luar biasa sekali nih. Beliau ini juga penemu. Penemu ya guys ya, penemu teori pengajaran Pancasila modul 1.3.5.12.60. Nah, teori bang. Teori 1.35.12.60 modul 1.65. Nah, teori. Udah diterjemahkan ke modul ya bang ya. Ini sudah luar biasa sekali. Ini ada hakinya juga, ISPN-nya juga, nomor 189 sekian-sekian. Nanti kita akan cari tahu. Karena Pem4 ternyata sudah dihilangkan. Tapi sebenarnya kita nggak akan bisa hidup di negara demokrasi tanpa Pem4. Nah, ini kalau pemahaman saya ya. Karena anak saya juga yang SD kelas 5 sampai saat ini juga bingung ketika bicara soal PPKN. Wow, yang paling keren nih teman-teman Bilbanger, Cangkru Kanesia. Nah, Bang Wardi Jen ini juga disebut sebagai apa nih namanya? Pangeran Natagama. Nah, ini nanti juga menarik nih kita ulas. Karena apa? Ini kembali ke Arifan Loka. Nah, Pangeran Natagama dari Kerajaan Amantibillah. Amantubillah. Mempawah. Nah, Alhamdulillah Mempawah. Ini ke Limantan Barat nih, guys. Nah, kemudian juga pembina LSM Tumpas Sumatera Utara W Medan. Nah, kemudian penasihat PP PKB Banten DPAC Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dan seterusnya. Abangku, suhuku, guruku sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Sama aja kita, Bang. Gak usah guru, Bang. Kita yang sama. Oh, enggak, Bang. Ini kalau bicara soal Pancasila, Bang. Dulu saya harus menghafalkan 48 butir Pancasila. Cuma sekarang anak aku enggak tahu butir Pancasila itu apa. Karena P4 dihapuskan. Tetap MPR, apalah itu. Nah, kemudian gini, Bang. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kemudian banyak hal lah. Dulu kita ada kempen rutin yang dimulai dari Presiden Tersinta kita, Bapak Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila, dan lain-lainnya. Nah, abangku boleh diceritakan nih, kenapa banyak sekali ini abang nih, menemukan segala hal baru, dan tetap fokus di Pancasila. Tapi boleh, Bang, mungkin diperkenalkan dengan teman-teman Kak Rukanesia, Bilbanger, teman-teman dari KNPI, dari Generasi Muda Kosgoro, dari Lintas Organisasi Kader Bela Negara. Nah, kesibukan abang nih apa sih saat ini? Ya, Bang. Boleh dikenalkan, atau boleh diceritakan, Saat ini abang ini kesibukan utamanya apa, dan kemudian dalam mengelola ragam atau lintas ormas ini seperti apa? Oh, iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Aung sasastu. Namo budaya. Abangku, terima kasih sekali hari ini saya bisa dieksplore. Karena selama ini saya ingin dieksplore. Kalau saya tidak dieksplore, maka saya memulai dari mana bingung, Bang. Karena perjalanan 20 tahun ini luar biasa. Sehingga saya sampai sekarang ini masih utuh lah, masih mampu. Keuntung saya ini enggak stres saja, udah untung, Bang. Udah enggak stres. Benar. Luar biasa sih. Saya ini bergelut itu dengan dunia Ancasila ini sudah lama. Intinya, kegiatan saya selama ini, sekarang ini dulu, kalau lampu-lampu banyak. Sekarang ini saya sering diskusi di mana-mana, mengadakan seminar. Kemarin juga sudah selesai yang webinar dari kampus. Bapak Dr. Bambang dari Unhan sama Bapak Ramdan dari Jakarta. Kemarin sudah selesai dari kampus Timah. Sementara saya masih hari-hari, saya masih aktif jadi seorang polisi di negara karena memang saya harus menghidupi anak-istri, Bang. Kalau saya enggak kerja, bagaimana kan? Tapi bagaimana membagi waktu berjuang dengan kesibukan kami sebagai polisi Jakarta Pusat ini, demo terus. Akhirnya, karena kesibukan itu saya jarang tidur juga sih. Karena saya ngajar kalau di beberapa ormas ini, saya kalau enggak meluangkan waktu pintar-pintar, ya enggak bisa. Memang kadang-kadang jam 2, jam 3, baru selesai. Teman-teman HMI, PMII, dari UNKRIS, dari UBK, dari beberapa kampus. Itu suka bertemu dengan saya, diskusi tentang intinya kita berkeluh kesah dengan fenomena begini, bangsa kita seperti ini. Teman-teman dari itu semuanya kumpul masih peduli, Bang. Masih banyak peduli lah. Saya pikir dulu saya sendiri itu. ternyata beberapa berjalanan, saya jalan, ternyata banyak teman juga yang peduli, termasuk Abang nih, peduli sama bangsa kita ini. Terima kasih, Abangku. Pak, ini pada masa saya pikir begitu. Ternyata saya telisi, saya ketemu, saya rotso, saya ruruh Indonesia dari Papua, dari Palembang, Padang, sampai Bali, Madura, Kalimantan, beberapa daerah lah. Akhirnya, karena pandemi Corona, kan tidak boleh kumpul itu, Jadi, tidak boleh kumpul. Akhirnya, kalau saya tidak beli ke Abang, berikan Zoom meeting WA saja main ini. Facebook, Youtube, itulah. Karena tidak bisa ketemu, kalau ketemukan takut Corona lah. Akhirnya, saya menunggu tim ini, Bang, tim saya itu lima orang. Tim rotso, Laskar, Patron, Pembelah, Pancasila. Seperti apa, kalau tidak bisa kita kumpul, ya kita datang satu-satu, kalau ngumpul banyak kan ribuan bermasalah. Akhirnya, tim kami kemarin, sampai saya ikut ke Bandar Lampung, Besuci, sampai saya terus ke Indramayu, Subang, sampai Pati, Pekalongan, sampai Tegal, Kudus, Depara, sampai ke teman-teman masih jalan nih, Situ Bondol, Lamongan, Jombang, Kediri, Blitar, Nganjuk, Galek, bukan muter-muter, Bang. Tim saya itu dalam rangka rotso menjelaskan tentang betapa pentingnya lagi diadakannya salah satu kurikulum baru, yaitu tentang penanaman nilai-nilai Pancasila di generasi milenial kita, Kalau generasi milenial ini nggak diajari Pancasila lagi, kan bangsa tergantung generasi mudanya. Kalau generasi mudanya kita nggak ngerti ke depannya, nanti orang buta orang buta bingung, Bang. Terus tongkatnya nggak ada lagi. Depet juga nanti. Abangku, sorry aku potong. Sorry kau potong. Cuman memang saat ini kan udah nggak ada lagi PMT, nggak ada lagi PMT. ini kan menjadi tantangan abang di Gotong Royong Pancasila dan semua organisasi. Bang, sebenarnya PMT itu penting apa nggak sih? Jadi, PMT itu penting karena Pancasila itu adalah fondasi. Kalau abang saya tanya, rumah itu fondasi penting nggak bang? kalau nggak ada fondasi hancur abangku. Kalau nggak ada Pancasila di Indonesia? Nah, betul. Hancur. Kalau saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, tapi PMT dihapus? Itu, pertanyaan saya juga nggak berani ngomong banyak saya kalau gitu, Pak. Ini kita cuma diskusi abang. Nah, mudah-mudahan. Saya juga kadang kemarin bang, ini kok pelajaran memasah aja dikasih kurikulum. Betul. Pelajaran bikin gaut aja dikurikulum. Katanya itu nggak penting. Begitu yang penting sekali nggak ada kurikulumnya. Bingung juga saya ini, Pak. Nah, sekarang PPKN. PPKN. Nah, ada satu lagi masalah yang cukup krusial, abangku. Anak-anak kita sekarang itu setiap hari cuma dikasih soal harus dikumpulkan jam sekian selesai. Ya, ujung-ujungnya apa yang bekerja? Apa? Google. Itu. Dan saya, istri yang jadi murid. Bukan anak. Gitu kan? Nah, gimana itu, Bang? Sebenarnya, kita ini apa ya, dibilang kehilangan arah, yuk. Nggak kehilangan arah, ya orang nggak punya pikiran semua, tapi kelihatannya kok ini bingung Tunggalika, Bang. Bukan Bineka Tunggalika, bingung Tunggalika. Jadi, orang bingung kumpul jadi satu sama-sama bingung. Gimana nanti itu? Betul-betul, betul sekali. Di atas, nanya di bawah, di bawah nanya di atas, di tengah juga bingung, kanan di bingung, kiri bingung, sama-sama minta tolong siapa? Bungkada bingung. Repot ini, Bang. Kira-kira begitu. Nah, ini perlu solusi yang gitu, Bang. Nggak bisa solusi yang main-main, nggak bisa. Karena, oh, sih, penyakit itu sudah komplikasi sekali. Sudah suangat, sangat sekali. harus dikembalikan ke jati dirinya. Itu dulu. Harus tahu jati dirinya dulu. Kalau nggak tahu jati dirinya, tahu jati diri Pancasila itu apa, kita sebagai manusia bagaimana, ikrok seperti apa terhadap diri kita. Kalau kita belum ikrok kepada diri sendiri, contohnya, saya Pak Warti. Pak Warti mana? Pak Warti yang mana? Ini tangan, ini kepala. Pak Warti diubahkan dirinya untuk apa ini? Saya juga bingung loh. diri-diri kok bingung? Nah, Indonesia mungkin seperti itu juga, Bang. Mungkin. Ya, mungkin. Menggali jati dirinya juga nggak ketemu. Mungkin anak-anak juga bingung. mesin proses yang bernama sekolahan ini membentuk manusia berkarakter Pancasila. Tapi mesin ini nggak ngerti bagaimana membentuk Pancasila itu. Kita nggak bisa main laptopnya lah, kira-kira gitu. Itu harus bagaimana? Ini perlu solusi yang luar biasa. Kira-kira gitu. Oke. Nah, terus Bang, tadi kan banyak banget ya, Bang, ini nemuin teori baru-teori baru. Aku aja belum ngerti karena emang kemarin saya pengen itu datang ke kantor apa yang di sebelah RSCM ya. Ya, Bang. Ilmu pengetahuan falsafah perdoman hidup manusia, trifalak tunggalistik. Ini kan udah dihak ciptakan nih, Bang. 2010. Sudah. Tahun 2006, saya daftarkan 2008, turun 2010 haciptanya. Nomornya 047721, itu satu paket dengan jam Nusantara, sama Aksara Nusantara. Karena Arab punya Aksara, Cina punya Aksara, Inggris punya Aksara, terus Yunani punya Aksara, Thailand punya. Kok bangsa Indonesia nggak punya Aksara? Akhirnya, akhirnya saya didorong oleh Prof. Sawito untuk membuat Aksara itu. Setelah Aksara jadi, Prof. Sawito meninggal. Waduh, saya nyasel. Yang ngasih ide saya, ternyata, saya selesai 3 tahun, begitu 3 tahun ketemu, beliau nggak ada. Kita nggak punya Aksara nih, Bang. Emang sekali, kita kan pakai Aksara Amerika Latin, kadang-kadang baru para, gitu. Jadi diri bangsa mana, nggak tahu. Hono Coroko, kita udah lupa. Itu Aksara pertama mungkin ya. Aksara, ya, sebelumnya ada lagi Aksara, sebelumnya ada juga. Iya, itu panjang sekali. sebenarnya gini loh, kita nih, saat ini, dalam krisis, apa ya, mempertahankan kearifan lokal, atau adat lokal, atau yang lain-lainnya. Dari yang abang-abang temukan nih, apakah ini juga sudah masuk ke kurikulum, atau abang udah sampaikan ke Kementerian Pendidikan, yang kebetulan sekarang menterinya adalah anak muda, ya, adik kita, masih di bawah umur saya, Bang. Mudah-mudahan kan bisa membuat satu modul, suatu, apa namanya, kurikulum di, masa abnormal. Bukan di normal. Kalau normal, dari sejak kita dijajah, ya, emang kurikulum kita udah normal. Nah, dalam kondisi seperti ini kan, kita butuh, satu strategi, SOP, kurikulum yang abnormal. Sehingga, nanti kita, nggak, nggak, cuman terima soal, jam segan harus di, apa namanya, dikumpulkan, tapi yang ngerjain juga, ujung-ujungnya orang tua. Yang jadi murid, orang tua. Nah, Bang, terkait dengan penemuan-penemuan Abang, tadi ada Aksara, kemudian, kalau nggak salah, itu juga, banyak sekali, yang Abang temukan. Karena Abang ini kan, fokus sekali, di, di, apa, ranah Pancasila. Nah, menurut Abang, seperti apa nih? Kita butuh banget nih, anak muda kita nih, milenial kita, yang 87 juta lebih nih. Begini Bang, yang paling pertama, dalam tripalak, kalau kita pernah tahu, bahwa, Kajian Nabi Muhammad, di Guaira itu ikraq. Itu berawal dari situ, tripalak lahir. Ya, ikraq, Ismaro, bisa dikolak. Kenali diri, pahami diri. Oh, pahami diri. Kitanya belum turun. Kertasnya belum ada. Belum, satu ayat pun belum turun, karena itu ayat pertama, itu ikraq. Ikraq dulu. Kenali dirimu, maka kita akan kenal, sesungguhnya, Tuhan itu bagaimana, dan kita harus bagaimana, sadar diri. Enaknya kalau orang, sadar diri. Itu enak. Ngajar pantas lainnya, Dia awal dari situ, baru kita ngomong ke yang lain. Awalnya gini, Tuhan itu, kan membuat manusia, ini bersuku-suku, menjadi bangsa. Itu di Anissa. Akhirnya, jadi sebuah bangsa, diturunkan dua bang. Nilai dan sistem. Nilai-nilai-nilai-nilai ada dua lagi. Nilai kebaikan dan keburukan, dimanapun pasti ada dua. Baik dan buruk, pasangan. Nilai baik dan buruk itu, turun lagi, di dalam peradaban itu, ada di adat, dan ada di agama. Nilai kebaikan itu ada di agama. Kalau keburukan, nggak bisa dibaca, nggak bisa keburukan, nanti barantang, nggak mau bahas. Nilai kebaikan di dalam agama, dan pada adat tadi, pada tanggal 1 Juni 1945, sama ulama, para Bung Karno, Panitia IX, nilai-nilai baiknya di rumah, diambil nih, dari adat leluhur, sama Pancasila yang di baik, dari Pancasila. Berarti Pancasila tidak bertentangan dengan adat dan syariat agama. Jadi nggak usah di pertentangan lagi, udah nggak ada. Nggak ada pertentangan, karena tidak mungkin ada Pancasila. Tanpa ada leluhur, Nusantara ini, tanpa ada agama yang dijadikan satu, diperas menjadi Pancasila. Itu ini-situ. Itu telah digali, ternyata, emang 12 nilai di Pancasila itu, digali dari adat, istadat, dan syariat agama. Asyid Masyari, Asyid Masyur, itu orang beragama semua yang gali. Tapi kalau Marsis dan lain-lain, saya nggak tahu agamanya apa, saya nggak mau ikut dia. Terus, sebelahnya, ada sistem. Sistem itu ada, ada dua juga, sistem yang baik dan guruk, jahiliah dan tidak jahiliah. Itu dulu. Sistem yang baik, adanya di adat. Sistem ini, Mama, Dalian Atolu, Vela Gandong, Bapak Dima Pancasila, Silasa Silasuh, ada kesukuan, ada kerajaan, sebatam itu. Sebelahnya, ada lagi sistem yang ada di agama, ke Sultanan, kenabian. Itu sama. Sistem yang bagus semua, dua-duanya. Luasa di pertentangan lagi, udah bagus. Memang membuktikan, itu sangat bagus. Itu, sistem itu bagus. Kenapa? Sistem itu tersebut, sesuai dengan objek penelitian, namanya Ikro. Sistem tuh manusia. Maka, saya gali menjadi satu, menjadi sistem tripalak, tunggal istik. Gitu. Oke. Jadi, tripalak, tunggal istik itu, berangkat dari situ ya. Sama objek penelitian, tapi ini memang agak berat nih, Bang. Kalau, seumpama anak-anak kita, yang sekarang generasi Z atau milenial, untuk memahami hal ini, ada satu kalimat yang, mungkin agak milenial enggak? Biar mereka tahu, ini apa sih, sistem yang Abang tadi jelaskan itu, gitu loh? Itu, manajemen kehidupan dan kebangsaan, adalah menata diri dan keluarga serta bangsa. Oke. Agar kita sesuai dengan Tuhan gitu, kira-kira gitu. Kalau di Budis, enggak berkenaan dengan Anda. Kalau di Budis, enggak abang-abang, menahulah sekarang. Kalau di Budis, mungkin bicara soal keseimbangan ya? Ya, betul. Oke. Nah, kemudian gini Bang, Abang ini kan, merangkul, atau, membidangi, bahkan memimpin, banyak organisasi, ya, dan juga LSM. Nah, ya Bang. Goals dari Abang apa sih? Yang pengen Abang dapat dengan mengumpulkan banyak komunitas, LSM, dan lain-lain. Bukankah ini tugasnya pemerintah? Mungkin Kementerian Pertahanan, mungkin Wantanas, mungkin Seknek, dan lain-lain. Ada enggak selama ini perhatian dari pemerintah ke Abang, karena Abang sudah bergerak nih, terkait dengan Pancasila nih. Nah, kan kita, kadang gini ya Bang ya, kita melakukan sesuatu, kita butuh sesuatu. Kalau aku lihat kan, apa yang Abang selama melakuin kan enggak butuh apapun. Yang penting Abang berbuat baik, yang penting Abang bisa mengenalkan Pancasila ini benar-benar sampai ke lintas. yang Abang kenal, gitu kan? Iya, betul-betul Bang. Jadi gini Bang, selama ini saya berjuang sendiri dengan teman-teman ala kadarnya, dengan modal, ya modal sendiri Bang, kalau kita ngitung nanti enggak ikhlas, saya enggak menghitung lah. Kira-kira kalau 20 tahun itu berapa ya, kalau seharinya berapa lah, gitu, kira-kira gitu. Betul. Saya punya acara-acara besar juga begitu juga. Mengumpulkan Raja Sultan saya pernah, Mahaswa-Mahiswa pernah, Ormah-Ormah juga pernah, anak GMP jalanan, santunan, juga biasa kerjaan saya. Sebenarnya, kalau pemerintah kan kewajiban Bang, sesuai dengan Undang-Undang 45, menjelaskan kehidupan bangsa, kesehatan umum, terus melindungi sekena bangsa, tanah air, itu kewajiban. Ada-ada perintahnya di Undang-Undang. Kalau saya kan peduli aja Bang. Peduli itu kan tidak, cinta tidak batas, tak mengharap balas apa-apapun. Kalau cinta berbalas, itu cinta transaksi, nama. Nggak boleh kita mencintai sesuatu dengan berharap transaksi kekuasaan. Apa nggak perlu lah. Yang penting saya, bangsa saya selamat, walaupun saya dikenang, nggak dikenang, sebudu teeng loh bahasa Sundanya malah. Yang penting kita ini berbuat dan berbuat saja. Walaupun kadang-kadang saya miris, saya ini gendeng apa waras. Juga gitu Bang. Pernah berbicara gitu. Ngajak sana-ngajak sini, yang punya dana miliaran, yang dikorupsi, apa gitu. Miris juga sih. Sudahlah, saya pernah ya, sesuatu saat, saya tuh nggak bisa beli baju, beli baju second listening, Bang. Nggak bisa merokok, saya nggak ditemar. Pernah juga saya. Jadi polisi nggak punya motor pernah, ngontrak 17 kali, yuk pernah. lokoi kontraktor, ya daripada kita berbuat negatif, nanti jadi catatan buruk, dan akhirnya saya banyak puasa aja lah. Banyak puasa, itu bisa jadah dulu begitu. Sekarang-sekarang saya aplikasi, gitu kira-kira begitu. Jalan ke Papua yang mudah sendiri, ke Kalimantan sendiri, rotu ya, teman-teman bantu, gitu kira-kira. Ya, berharap aja saya sih, kalau beliau ini perhatian rumah kita sih, saya berharap. Tapi berharap itu dalam hati, saya nggak bisa memaksa siapapun untuk menuju seseperti saya. Nggak bisa orang saya paksa seperti saya, karena manusia punya hak keperibadian masing-masing di depan hukum, gitu Bang, gerak-gerak itu. Oke, jadi gini Bang, memang banyak sekali organisasi yang selama ini dibina langsung di bawah kementerian. Nah, kemudian juga banyak yang bergerak sendiri, dan ternyata apa yang dilakukan itu ternyata lebih banyak dibanding yang dibina langsung oleh kementerian. Nah, abangku, harapan ke depan ini seperti apa? Karena gini loh, setiap organisasi saya yakin semua Indo atau muaranya adalah Pancasila. Karena sudah kita final, Pancasila adalah ideologi negara kita, dan berangkat dari Pancasila, juga Undang-Undang Dasar Negara 45, Pasal 27, Pasal 30, itu kan memang kita punya hak dan kewajiban. Dalam hal bela negara, bela negara kan bukan dalam arti, saya harus seperti abang jadi polisi. Iya kan? Pancasila negara juga bukan berarti saya harus jadi tentara. Tapi kan dari sikap dan perilaku kita, ini yang diterjemahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masalahnya bang, banyak juga. Gitu kan? Teman-teman kita, sahabat kita, oh ini bisa kita lakukan kalau ada RAB-nya sekian, ada ini. Luar biasa. Gimana ini bang? Saya yang paling pokok, kalau memberikan pemahaman Pancasila kebanyakan siapapun, tidak perlu berubah baju bang. EBR tetap EBR, PORKB-PORKB, HMI tetap HMI, tidak perlu jadi Laskar Palapa, Pancasila, itu hanya sarana dalam rangka manajemen mengorganisir agar kehendak kita sampai pada tataran tujuan akhir bahwa bangsa ini berpancasila. Apalah artinya bajunya merah tapi dalamnya hijau. Mau Pancasila dalamnya tidak Pancasila. Kita ini kesejatian Pancasila itu yang penting, Bang. Jadi kalau semuanya serba RAB, itu semua tidak jalan-jalan. Karena berjuang itu, yang paling pokok itu, ilmu dulu yang benar, sama moral dulu. Baru bergerak, nanti baru kita ketemu rumusnya. Tapi kalau ucuk-ucuk itu, kalau nggak ada duit, nggak ada seminar, nggak ada duit. Kita kan ini sama bang, nggak pakai duit tuh ini. Nggak ada bang. Saya beli kopi, Bang. Saya beli kopi sendiri. Itu, itu namanya nggak perlu air api. Kita harus ritual, padahal bergerak. Kalau bapak saya datang ke kantor abang pun diterima, tapi kita kan untuk memberi contoh, eh, kita ini dalam kondisi pada video, kita masih bisa manfaatkan teknologi. Ini saya belajar dari apang ini? Ah, paling gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi, nggak perlu lah kita bersama baju, terus apa kita terus, kalau nggak sama baju terus berantem. Nggak boleh begitu. Buat apang kita satu rumah, tapi pikiran kita tidak sama. Apang dengan saya berjauhan, tapi hati kita sama bang, kira-kira gitu. Ini mindset-nya sama gitu loh, itu gotong-royong gitu. Gotong-royong itu bukan bergerombol, gotong-royong itu punya mindset yang sama, pikiran yang sama, untuk mengangkat sesuatu bersama-sama pada satu tujuan. Lalu tempatnya apang di pojok sana, di pojok sana, mindset-nya dulu. Gitu. Geraknya tuh gitu. Itu dalam maksud gotong-royong. Apa bedaan gotong-royong dengan kerjasama? Kalau kerjasama, bagi hasil, Bang. Kalau gotong-royong, kalau gotong-royong ya ikhlas lah. Gotong-royong nggak ada yang bayaran. Tapi kalau udah kerjasama, bekerja, itu bagi hasil. Tapi kalau gotong-royong tidak ada. Itu sunnah wal jamaah. Mengerjakan sunnah bersama-sama. Itu insya Allah itu pengundi surga. Kalau kita bisa gotong-royong, rame-rame, mengerjakan yang sunnah-sunnah, tetapi dengan ikhlas dan sabar. Kira-kira gitu. Tapi kalau berharap-berharap terus, ya nanti saya pengen berharap jadi itu lagi nanti. Sama aja yang lain, Bang. Kira-kira gitu. Abang, ada satu yang menarik nih. Terkait dengan pangeran natagama. Nah, dari kerajaan amantibilah. Bang, ini jelasin. Biar teman-teman kita di generasi muda kita, kemudian di kader beliau negara juga mampu memahami kenapa sih harus kita tetap pada Pancasila, kenapa kita tetap harus mengangkat apa namanya, keharifan lokal kita, adat kita, dan lain sebagainya. Karena, ya jujur, Bang. Kalau menurut saya, ketika kita keluar dari adat, adat, dan apa yang kita yakini selama ini menjadi kunci persatuan, ya bubar, Bang. Kalau semua bertahan dengan RAB masing-masing, ya silahkan. Kita nggak akan dapat apapun, dan nggak akan pernah berhasil. gitu kan, Bang? Ya Bang, ya Bang. Oke, gini Bang. Itu Pangeranata Agama, Amantubillah, bukan Amantubillah, Amantubillah itu, kerajaan di Mempawah. Ketika saya dulu menggelar Pancasila, karena beliau hair dengan saya, ini anak bangsa yang ada mutulah. Akhirnya saya dinobatkan menjadi bagian dari kerajaan Amantubillah, Pangeranata Agama, Amantubillah. Kemarin ada lagi yang akan memberi saya, itu adalah dari Hulu Balang, Araja Ansiantar, tapi saya nggak sempat ke sana. Dalam arti, kalau saya kan dari Majapahit, nih Bang, Jawa Timur, Nganjuk kan, Pusendok Majapahit. Ya, betul. Rangka berpikir kita. Walaupun di Mataram, Bang. Ais. Iya, iya, iya. Jadi, kebetulan, sesuatu itu, kalau nggak kita bicarakan, itu akan hilang. Jadi, kalau kita ini, tidak bicarakan adat kita, adat kita ini hilang. Itu kedua, kalau adat sudah hilang, burung nanti tidak berbunyi, bersuit lagi, nanti menggonggong. dari orang Indonesia, kok luarnya, begitu ini, kok ngomongnya bukan Indonesia ini. Terus, burung kok pakai baju. Nah, lucu juga itu. Nanti akhirnya kita keluar dari jati diri kita. Kalau badui, konsisten. Bukan tikus lagi yang pakai dasi, ya? Ah, iya, kadang-kadang ada tikus pakai dasi. Padahal tikus nggak pakai dasi. Tapi sekarang ada lucu, tikus pakai dasi. Yang tadinya baik, terus tidak baik, kok pakai baju bagus, saya kira orang baik ternyata preman juga, pakai dasi aku. Kadang-kadang begitu. Kalau di kampung-kampung itu, di kerajaan itu, tertata dengan baik. Sama bapak, sama ibu, sopan, santun, itu maka terjaga dengan baik. Kalau di luar negeri, nggak tahu, saya juga sih, kalau saya nggak pernah keluar negeri, Bang. Karena Pak Indonesia aja luas, ngapain keluar negeri sih? Masih banyak tempat beramal di sini, Bang. Ngapain keluar negeri? Saya banyak diminta keluar negeri, saya nggak mau. Sobat, saya lahir satu menyelesaikan Indonesia dulu, kalau Indonesia selesai, barulah saya mau bagi-bagi keluar negeri gitu, gila-gila gitu. Karena cita-cita saya, bangsa kita ekspor Pancasila. Kalau mereka mengimpor demokrasi, kapitalis, liberalis, sosialis, saya berharap, mampu kita ekspor Pancasila. Saya yakin, saya punya rumusnya, Bang. Kita bisa ekspor Pancasila nanti. Insya Allah begitu. Jadi kita ajak teman-teman kita, yuk kembali ke adat kita, seperti di timur. Kalau adat itu dijalankan, udah Pancasila sekali deh. Polonwun, Samborasun, Permisi, kalau sekarang, halo, saya bingung juga. Halo, halo, nggak ngerti juga tuh, Bang. Itu ada mana, nggak tahu saya, anak saya nggak boleh begitu. Bahasa-bahasa yang nggak benar. Nah, itu tersurat di dalam Sumpah Pemuda, tag aslinya, itu ada lima, apa, lima asas persatuan. Kalau mau bersatu, ada lima asas, Bang. Di dalam Sumpah Pemuda itu, saya pernah baca. satu adalah kemauan. Mau aja nggak, bagaimana mau bersatu. Kalau mau aja nggak, gimana aja? Ini kan siapa nggak mungkin, dong. Mau dulu, mau nggak, dik? Yang mau-mahaja. Jadi, Nabi Muhammad juga yang diajak untuk berjuang, yang mau-mahaja. Daripada banyak, itu juga ruwet, Bang. Yang mau-mahaja, itu Sumpah Pemuda mengajarkan begitu. Jadi, ajaklah yang mau-mahaja untuk berjuang dan bersatu. Yang nggak mau sementara, jangan dimusuhi, tapi, nggak bisa diajak berjual dululah. Yang berikutnya adalah, setelah niat, itu ada berikutnya, ada sejarah. Kalau sejarahnya sama, kuasa aliting saya ini, ini sama-sama, sama-sama, orang Jawa Timuran, ya gitu-kira-kira gitu. Itu kalau pernah kita satu penerita yang sama, sama-sama pernah di penjara, kompak tuh, Bang. Sama-sama satu dari orang Masini, itu kompak. Atau sama-sama orang jahat, gitu, kompak gitu. Sama-sama copet, itu kompak. Biasanya gitu. Untuk disatukan, gampang itu. Tapi kalau copet dengan kiai, susah. Kira-kira gitu. Jadi, harus orang-orang yang bersejarah yang sama. Sama-sama copet, sama-sama Indonesia, sama-sama lah. Sama-sama susah, itu bisa. Itu sejarah yang sama. Kalau sejarah sudah hilang dari bangsa ini, tidak diajarkan lagi, tunggu khancurannya. Maka sejarah itu tetap digaumkan terus. Sejarah zaman dulu, kenapa kita dijajah, kekurangan di mana. Maka saya sempat juga ngirimi surat ke pemerintah, khususnya Mendikbud dan Seknek, bahwa istana negara itu museum untuk menanamkan jati diri bangsa. Oh, John Peter Sungkun ini galaknya begini dulu. Tapi sekarang kan, namanya juga jadi kantor, sejarahnya tidak ada lagi di situ. Bagaimana ceritanya John Peter Sungkun, Snook di situ dulu, bagaimana wajah kayak apa. Kita lho, sejarah-sejarah itu gimana, nggak tahu. Itu sejarah penting sekali, pokoknya sejarah ini penting. Kalau kita nggak tahu sejarah kita, kita nanti duragama orang tua bang. Kira-kira gitu. Saya dari mana ya? Kamu tuh anak saya. Oh, nggak pernah diajarin, nggak ada bukunya. Akhirnya duraga sama bangsa sendiri, nanti gitu, sama adat sendiri. Oh, akhirnya setelah itu tiga, itu bahasa. Bahasa itu alat pemerhatian satu yang luar biasa. Papua itu kalau bahasa ini saya cabut, dia berantem dengan saudara sendiri. Setahu saya, orang Papua itu bahasa Indonesia ini cerdas semua. Tidak ada bahasa Indonesia yang dipakai totalitas kecuali di Papua. Saya pernah ke sana, Pak. Jadi bahasa itu wala pemerhatian satu kayak bejong tuh. Eh, lekong-lekong. Itu dekat itu. Hai. Kalau bahasa ada ada anak-anak sekarang. Gitu, Pak. Itu kompak itu kalau bahasa sama itu. Ada kode-kode bahasa adalah kode-kode untuk menyatukan pikiran mereka. Kalau abang sama saya ini. Oh, cacuk gue, yo. Nah, oh, satu-satunya. Eh, kompak itu. Kompak. Bersatu. Begitu yang timur. Beta di mana? Gitu. Sesama bahasa itu. Kita sudah ada, Pak. Gitu. Bahasa itu penting. Jadi bahasa itu adalah pemersatu sebagai jati diri bangsa. Setelah bahasa, setelah niat, sejarah, bahasa, itu ada hukum adat, Bang. Hukum adat itu bisa mempersatukan. Maka dimasukkan di semua pemuda. ini enggak pernah digelar di sekolah saya dulu. Saya telah cari sendiri. Ternyata, hukum adat itu salah satu alat yang akan ditetapkan agar kita bersatu. Kalau adat hilang, kita enggak bisa bersatu. Itu kalau Pak-Pak-Pak hilang adat, Bang. Perang saudara itu. Pele gandong itu adat. Kalau hilang, perang lagi itu. Nah, makanya adat ini adalah salah satu yang ditulis di sebuah pemuda sebagai asas pemersatu sebuah bangsa. Yang kelima adalah pendidikan dan kepanduan. Jadi jangan sampai kita mempersatukan profesor dengan anak TK atau sama orang gila. Berantem itu, Bang. Pendidikan yang sama, yang sederajat, diajak bersatu. Bisa mempersatukan. Tapi kalau kita ngomong sama orang enggak nyambung, enggak bisa bersatu. Maka pendidikan juga salah satu item pemersatu. Setelah kepanduan, mustahil tanpa pemimpin kita bersatu. Karena semua enggak kepemimpin, bubar. Kepanduan itu kepemimpinan. Lalu dipandu. Tidaklah rumah tangga, pemimpin adalah bapak kita atau kepala rumah tangga. Kira-kira begitu. Kalau itu enggak ada, bapaknya enggak ada, anak berantem. Kalau sesuatu daerah tanpa pemimpin, jangankan cuma lima orang, dua orang berantem. Nah, makanya kepemimpinan yang pertama adalah niat, sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan adalah asas pemersatu yang diamanakan di Sumpah Pemuda 1928. Tek aslinya gitu, Ya, Pak Bangku. Nah, kadang juga saya prihatin ini terkait dengan teks Sumpah Pemuda, kemudian sejarah Sumpah Pemuda, dan lain-lainnya. Ini kan, ya kalau kita hanya berdasarkan Google dan lain-lain, apalagi sistem pengajaran PKPN sekarang ya, yang dulu PKN. PKN. Nah, PKN, PMP itu padahal sudah sangat pas ya buat menurut-menurut saya ya, Bang ya. Pendidikan moral Pancasila, woy, kita suruh hafalin butir-butir Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, cuman ya, sudah lah. Kita harus adaptasi dan kita juga harus mengadop apapun yang menjadi kebijakan. Nah, tapi gini, Bang, ada satu pertanyaan yang menarik. Abang, boleh jawab, boleh enggak? Abang yang masih aktif di kepolisian. Nah, Abang pernah ditegur enggak sih sama Kapolri terkait dengan kegiatan Abang di lintas Ormas. Kalau belum paham bertanya, bukan ditegur, bertanya pernah dari teman saya dari Propoy maupun dari Komandan Dikat Bawah. Saya jelaskan bahwa saya tidak menjadi ketua atau pengurus organisasi. Gong Pancasila itu bukan Ormas, ikon gerakan. kalau yang Ormas itu Laskar Patuan Pembalapan Terselah di Kumham. Saya sebagai pendiri dan pembina utama di situ bahasan gitu. Pengarah agar tidak salah jalan. Karena pemilih ilmu kan saya. Saya biasa kok teman-teman dari Mabes ketemu saya, koordinasi kalau ada masalah di wilayah atau apa, kita saling bantu enggak masalah. karena karena apa niat saya kan kita yang penting saya enggak berpartai politik itu aja bang. Saya sebagai abri Pancasila dulu saya abri bang bukan Sabta Marga apa itu bukan Tribrata saja karena tahun 92 93 itu saya sekolahnya abri sekolahnya abri jadi saya masih ada tanda-tanda Sabta Marga masih juga Tribrata dulu gitu sama catur pastinya kira-kira dulu begitu jadi saya konsen yang saya menguri-nguri Pancasila ya kalau dilarang ya saya kenapa dilarang saya juga enggak tahu tapi enggak ada larangan selama ini baik-baik aja sih karena kita memang kalau saya enggak membina mereka kalau mereka demo awet-awetan saya saya juga kalau nanti masyarakat enggak dibina Pancasila nanti jadi enggak rukun seperti saya bina di Kenari itu bang ya kalau ada lebaran gitu ya puasa orang Nasrani masakin niapin makanan orang Islamnya melaksanakan ibadahnya nanti Natalan orang Nasrani Natalan orang Islamnya di luar membantu-bantu di luar jadi itu aplikasinya banyak aplikasi saya yang sudah jalan tentang Pancasila di lapangan kira-kira gambarannya seperti itu karena pembinaan organisasi ini penting karena kalau organisasi nanti bertempur sama satu kelas kalau enggak ada penawar seperti netral seperti saya saya netral gitu ketemu mereka saya salah katakan salah benar katakan benar saya orangnya tidak peduli yang ngomong siapa saja kalau salah ya sampai salah karena salah itu tidak salah dan benar bahasa di Laskar Tansatresa itu tidak terikat cinta dalam menegakkan kebenaran dan keadilan jadi walaupun anak salah saya tak salahin saya enggak pernah berpihak kepada siapapun kira-kira pemahaman keadilan atau kebenaran tanpa tanhana damangrua itu ya salahkan sampaikan salah walaupun kepada orang yang paling kita cintai bukan mentang-mentang ponakan itu diselamatin ponakan sebelah nanti dihukum ponakan saya jangan yang ringan-ringan saja itu jiwanya enggak tahu kemana kalau begitu oke kalah katakan salah nah ini yang pengen kita dengar anak-anak kita dengar suara masih jelas kan bang masih sangat jelas bang oke nah jadi gini bang ada satu trend di generasi jet atau generasi yang memang saat ini menjadi apa namanya bonus timografi kita itu untuk tinggi 87 juta nah kalau 87 juta ini enggak enggak kita kenalkan Pancasila enggak kita kenalkan dengan hal-hal baik terkait Indonesia dan akhirnya semua membuli mengikuti para baser dan lain-lain kan ujung-ujungnya kita juga yang kerepotan aku sangat setuju siapapun yang bergerak di lintas LST karena saya juga di banyak organisasi baik di organisasi profesi kader bela negara saya juga di kader bela negara kemudian saya di politik juga saya masuk tapi saya ngambil ekonomi di generasi muda kosgoro karena generasi muda kosgoro itu kan bukan politik tapi mereka ekonomi ekonomi kooperasi itu beda terkait dengan bulgar dan lain-lain nah sebenarnya kan gini bang kalau kita melihat undang-undang dasar 1945 pasal 27 kemudian 30 dan PSDN itu kan setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara nah bela negara itu sendiri didefinisikan terkait dengan sukap dan perilaku kita yang berdasarkan dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan ini kalau saya artikan itu adalah perilaku kita yang baik mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kalau dulu bang saya sangat fase sekali itu selalu dengar lagu anak-anak enggak tahu siapa penciptanya saya lupa bangun tidur terus mandi dan selanjutnya ini ini cukup cukup apa ya dasar sekali terkait dengan hak dan kewajiban kita dalam belan negara ketika kita bangun tidur kita mandi kita sikat gigi kita bantu beresin kamar kita nah kalau sekarang kan semua sudah mbak tolong beresin kamar mbak tolong ambilkan kopi mbak terkait dengan ini bang gimana menurut abang du ini oke gini bang waktu dulu kita mengenal P4 namanya butir-butir Pancasila jadi pemanan Pancasila ini ada dua bang Pancasila sebagai doktrin dan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan kalau ilmu pengetahuan universal absolut tapi kalau doktrin penuh kepentingan maka doktrin itu sifatnya tidak awet tapi kalau ilmu pengetahuan lalu sampai kapanpun lalu artrit totalis meninggal ilmu tetap jalan Newton tetap jalan tapi kalau doktrin itu begini bang abang kalau naik motor di kampung sana di Jakarta atau dimanapun harus pakai helm pakai jaket kalau ilmu naik motor sebenarnya tidak begitu sesuatu yang bergelak perlu energi beli bensin tidak ada hubungannya dengan bagian ilmu yang kasim itu aturan itu doktrin namanya jadi kalau Pancasila dijadikan doktrin tidak akan berlaku universal tapi kalau Pancasila dijadikan ilmu pengetahuan ini menjadi konsumsi dunia bang nah saya berdiri sekarang ini bukan menjadikan Pancasila sebagai doktrin Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dunia maka nanti saya bisa eksplor Pancasila kalau anak-anak kita bagaimana tentang kehidupan sehari-hari ini P2NP pedawakan penanaman nilai Pancasila teori 1, 3, 5, 12, 60 itu akan melahirkan 300 lebih butir kalau Pak Arto cuma 37 butir 48 diperbarui 48 butir ya ingat saya dan Pak Arto itu doktrin kita cek di mana doktrin subjektif kalau ilmu proyeksi itu tidak subjektif objektif nanti bisa dibantah kalau kalau salah kita tapi kalau contohnya Abang tahu keadilan sosial nggak di dalam Pak Arto itu ada tidak boleh bersikap boros harus bekerja keras itu nggak ada hubungan dengan keadilan iya betul tapi kalau keadilan ada dua di Pancasila itu kan gini ada dua putir eh dua belas nilai Pancasila satu adalah ketuhanan dua adalah kemanusiaan terus tiga keadilan kemanusia yang adil berarti ada keadilan di tegakkan keadilan sosial ada lagi keadilan keadilan keadaban beradab jadi manusia yang adil beradab ada adab setelah itu persatuan Indonesia itu kata benda untuk menyebut sebuah puluh didebut Indonesia itu kata benda bukan nilai lalu ada kerakyatan lalu kerakyatan dipimpin kepemimpinan oleh hikmat kehikmatan yang mimpin bukan bukan orang hikmah yang ada di dalam ilmu yang ada di orang tersebut jadi bukan nafsu yang mimpin tapi dia menyebabkan ya ini ilmu yang disampaikan yang kiai adalah pemimpin bukan kiainya jika ia menyampaikan ilmu dan melaksanakan ilmu dia pemimpin ilmu dan menyampaikan ilmu pemimpin gitu setelah pemimpinan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ada nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusawaratan musawarah permusawaratan lalu ada keterwakilan kalau kita yasinan di kampung itu bapaknya aja satu rumah enggak semua anaknya aja wakil-wakilnya saja setelah itu keadilan sosial keadilan kalau kita mau adil bahasa di kitabnya ada itu di tawrat sama di kitab islam hutang nyawa sahur nyawa hutang kuping sahur kuping hutang beras sahur beras hutang omongan sahur omongan hutang omongan sahur tojok aja enggak bisa begitu juga jadi keseimbangan jadi hukum keadilan itu universal pasti berlaku buat siapa saja keadilan itu walaupun yang hutang itu pejabat paling tinggi atau gembel paling tinggi ya 5 ribu nyawari 5 ribu jangan-jangan yang hutang pejabat 5 ribu jadi 100 ribu kalau yang hutang gembel tadinya 1 juta nyawari tinggal balikinya cuma 50 ribu enggak bisa tetap itu matematik keadilan yang matematik tapi keadilan sosial sesungguhnya keadilan yang ditegakkan bertingkat seperti satu sosialnya kalau saya sebagai bapak kewajiban saya banyak tanggung saya banyak kenikmatan saya banyak saya menguasai rumah berbeda dengan anak saya hanya peserta biasa maka surganya tinggian saya anak numpang saja nah itulah anak surganya kecil tapi kalau salah bapaknya hukumannya tinggi terakannya paling dalam pengkiai kalau melanggar kalau murid kan biasa bang jadinya kalau keadilan sosial itu kalau diterapkan betul-betul pejabat yang di atas mobilnya mewah gajinya tinggi terus ilmunya tinggi imannya tinggi kita pilih kita kasih karpet merah wajar kalau dia dapat kemuliaan tinggi sebenarnya kalau salah dia hukumannya tinggi karena akibat yang dijadikan kesalahannya mengakibatkan kesengsaraan 300 juta manusia tapi kalau hanya nyolong motor yang susah yang nangis itu dua orang tapi ya dari sisi keadilan akibat yang ditimbulkan adalah melahirkan seberapa dia harus diberi sanksi dan diberi hadiah membahayakan 1 juta manusia surganya tinggi membahayakan rumah-rumah tangga tapi kalau merusak alam semesta hukumannya tinggi kira-kira begitu dalam keadilan sosial disini kadang-kadang kita belum pahamkan bahwa Pancasila sebagai doktrin apa? ilmu pengetahuan dulu runtuhnya Pempat karena Parto menjadikan Pancasila sebagai doktrin kepentingan politik sudah bagus sih tapi ke depan kurikulum yang saya buat ini adalah Pancasila sebagai ilmu pengetahuan proyeksi ilmu kimia semacam kimia apa ya kimia terapan karena orang fisika orang matematik kira-kira begitu jadi ke depan Pancasila dijadikan ilmu yang bisa digali di pelajari seluruh dunia tak terbantahkan itu kira-kira gitu ya but abang gak tau ya abang gimana kalau anak kecil itu nanti di rumah kita contohnya kita pelajari putri Pancasila yang saya terapkan nanti ekonomi yang berketuhanan contohnya gitu ya kan ekonomi itu ada 12 nilai ekonomi berketuhanan ekonomi berkeadilan ekonomi bermusawara ekonomi berkeadilan sosial ada 12 ekonomi itu dalam budaya Pancasila nanti ekonomi yang berketuhanan salah satunya butirnya barang siapa berusaha bekerja mencari hidup dan penghidupannya sehari-hari harus diniatkan karena Tuhan yang Maha Esa bukan karena jabatan pamer yang lain gitu butir yang kedua ini 300 butir lebih banyak ini kita bicara 5 saya contohnya butir keekonomi yang berketuhanan yang kedua bagi siapa bekerja perusahaan mencari hidup dan penghidupan sabari tidak boleh menyekutukan Allah atau musrik atau meminta bantuan kepada salin Allah contohnya Nyupang gitu itu nanti terukur abang saya ukur nanti dengan itu terukur yang ketiga yang ketiga ekonomi yang berketuhan perusahaan bekerja mencari hidup kehidupannya ketika mendapatkan kelebihan narta harus dicelakan digunakan untuk jalan yang benar tidak boleh ke diskotik tidak boleh untuk yang lain itu semuanya nanti bang 315 butir masih saya simpan tidak keluarkan dalam buku itu kira-kira gitu kalau abang nanti minta ya ya kita kasih lah untuk pelajaran tapi saya belum belum kekeluarkan tapi karena ini adalah sesuatu yang krusial yang harus dibahas dengan matang saya akan beberapa profesor saya diskusi dulu sebelum menjadi hal yang tersiar di muka umum karena ini menyakut Pak Biaya risiko campur tangan Pak Pendeta karena ini adalah sudah matematis tapi 30% sudah subjektif tapi kalau indeks 60 itu absolut dan tidak bisa dirubah lagi tapi kalau butirnya 30% subjektif 77% adalah objektif kira-kira gitu nanti kita sampaikan Pak Pendeta itu mantap sekali ya bangku nah cuman gini kita bicara soal ketika kita bicara Pancasila kita bicara soal aturan dan lain-lainnya ya kembali kita ke hak dan kewajiban kita yang diamanakan oleh undang-undang dasar 1945 ya yaitu bela negara kalau kalau di konsep yang saya baca itu kan ada lima nilai bela negara cuman akhirnya saya mengambil yang enam pertama cinta tanah air kemudian sadar bahwasannya kita ini berbangsa dan bernegara sehingga kita harus ngelakuin bom bunuh diri kayak yang di Makassar hari ini nah kemudian juga kita bicara soal setia kepada Pancasila sebagai idul negara ya kan nah yang paling penting adalah memiliki kemampuan bela negara dan ini abang tadi udah jelaskan secara detail nah yang sulit itu kan rela berkorban rela berkorban untuk bangsa dan bernegara ini yang diamanahkan oleh undang-undang dasar 1945 sebagai satu dari lima nilai bila negara nah tapi yang terakhir adalah saya tambahkan enam itu adalah mempunyai semangat mewujudkan negara yang berdaulat adil dan makmur ini gak terkait dengan politik manapun sosok manapun karena kadang gini bang kalau kita bicara soal adil dan makmur kita selalu dikaitkan oh ini dengan 08 oh ini dengan ini kita udah selesailah dengan itu setuju bang ya bang nah itu bang jadi satu yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana kita memahami atau memaknai implementasikan Pancasila ini dalam keseharian kita ya bang ya dan ini kalau aku lihat dari seluruh ormas yang abang bina ormas yang abang cetus cetuskan ini adalah utamanya bagaimana Pancasila ini benar-benar menjadi ideologi negara kita diimplementasikan dalam keseharian kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur mulai dari kita lahir sampai kita mati itu kan bang cuman dana bansos saja dikorupsi bang nah ini lah kedua bang ada yang ya mungkin bisa memanfaatkan situasi yang terjadi hari ini di Makassar kalau kalau saya sih mengecah apapun agama kita Hindu, Buddha, Islam dan lain-lainnya gak mengenal minoritas ataupun mayoritas bom bunuh diri itu kita menolak setuju kan bang makat makat nah itu bang bagaimana ini abang nantinya sebelum nanti kita kopi daring secara off air di kantor abang yang disebelah RSCM ya bang kita nanti akan lanjut episode kita ini karena banyak sekali kita belum bicara soal adat kita belum bicara soal banyak poin yang abang tadi sampaikan kalau saya berharap apa nih harapan abang dari keburuan kita hari ini umpama nih bang tiba-tiba abang diajak sama kementerian pertahanan wih ini abang bergerak selama ini terkait dengan Pancasila dan lain-lainnya untuk membina para kader bela negara ya saya sih yakin teman-teman di forum kader bela negara di perimpunan kader bela negara di kandir bela negara dan lain-lainnya mereka faham sekali nilai-nilai bela negara tapi how to-nya atau bagaimana aplikasinya nah ini kan butuh panduan butuh SOP iya bang jadi begini bang saya sering ketemu dengan teman-teman yang ekstrim kanan pun kiri tidak mungkin kita mengajak kebaikan tapi dengan membuat keruswa karena nabi kita pun dengan lemah lembut sopan santun para wali pun begitu tidak pakai pomboman itu gak ada itu maka dalam deklarator Gompat Terselah masih tetap setiap patuh pada Pancasila dikat ISIS bukan teroris bukan komunis itu bahasanya ada begitu nanti deklarasinya ada itu terus di dalam Sumpah Palapa juga ada hancurkan musuh-musuh Pancasila musuh Pancasila itu diri sendiri terutama itu musuh kita itu diri sendiri musuh Pancasila itu diri kita masuk-masih selanjutnya kadang kita abang sudah berpancasila jadi kalau kita memproses mudah-mudahan masih amin jadi abang abang ini abang ini masak nasi masak nasi kompornya rusak terus yang salah siapa kompornya apa kita nyalakan yang masak nah itu pun resepnya sudah tahu kalau gak tahu resepnya mau beli apa resepnya gak tahu ya begitu nasi jadi sudah bagus kita mau jual warungnya tutup akhirnya basi orang baik masuk sistem masuk akhirnya dia tidak masuk menjadi baik masuk dari Cipinang dan Salemba ini sistemnya dulu bang sistemnya diajar di sekolah baik keluar sekolah ilmu gak bisa diaplikasikan karena sistem tidak mendukung dengan software dengan hardware itu bang CD-nya bagus tapi laptopnya rusak kau pintar abang pintar kayak apapun gak bisa dioperasionalkan karena laptopnya sistemnya rusak Indonesia ini softwarenya bagus Pancasila ini pokoknya original Indonesia top and top Nusantara yang tak terkal terkenal di dunia number one number one plus 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 tapi kalau sistemnya orang berpancasila masuk sistem menjadi masuk Cipinang dan masuk Salemba ini sistemnya kita perbaiki dulu bang karena sistemnya diambil dari Yunani keras politika itu diambil dari Romawi harusnya sistem yang inland dengan Pancasila recommended atau bahasa bang orang komputer nih orang IT jika tidak recommended ya sia-sia saja mau diajarin software paling bagus di dunia kalau sistem unrecommended ya diajarkan sampai seribu kali juga gak bisa dipraktekan bang mari kita bahas bersama dimana letak kekurangan sistem tata kebangsaan kita hingga Pancasila yang keasat ini kok tidak bisa diaplikan darah berbangsa dan bergadah dari rumah tangga gitu sistem-sistem yang tidak sesuai dengan Pancasila kita mikirkan dulu deh gitu nanti ada ada prosesnya ada mesin proses ada input proses output melahirkan anak-anak bangsa siap memimpin masa depan saya lagi bikin mesin prosesnya bernama Laskar Palapa tidak P2NP sajari adat sejarah syariat sajari nilai-nilai Pancasila hingga dia paham tak kenalkan nama dirinya hingga mampu menjadi diri sendiri yang Pancasilais tidak tergoyakan oleh sistem yang di luar itu karena dia sudah mendapatkan antivirus gitu kira-kira bang harapan kita ke depan bok ya ayolah kalau kalau gak mau saya tetap berjuang bang kalau mereka mengajak saya untuk berdiskusi tentang Pancas bahwa itu saya tunggu itu sudah lima tahun yang lalu karena kami anak jalanan tinggal di Senin sama Gembel-Gembel di Gorsenen ya gak kok penten lah kalau sama pejabat-pejabat tinggi mungkin seperti itu anggapan orang-orang atau pasangan saya gak tahu juga itu tapi saya gak pernah dipanggil diajak ngobrol kalau saya nawarkan diri kan masa saya nawarkan diri enggak mungkin enggak mungkin ntar dinawarkan diri lagi ya ntar dipikir RAP lagi kita kita buat sendiri kita keluarkan dari dompet kita sendiri ya kayak forum ekspresi kita malam ini kan saya gak bayar abang abang gak bayar ayah sama-sama bonek bang itu aja sama-sama bonek tapi bonek bonek demi negara agar ada perubahan kita gak minta sama negara kok tapi kita akan memberikan sama negara nah maksudnya gini bang karena kan kita banyak institusi yang menaungi terkait dengan apa yang kita lakukan dan kalau diundang-undang itu kan cuma satu istilahnya bang bila negara kalau kita bila negara tapi kita dicap sebagai radikalis teror atau kita gak berjuang untuk bangsa dan negara nah ini kan jangan sampai padahal apa yang kita lakukan untuk generasi kita setelah kita bukan bukan saya bukan abang kan kalau sama udah menak udah enak udah nikmat sekali lah kita bisa ngopi kita bisa ngerokok di podcast kita bisa ngerokok di kantor abang yang di sebelah RCM itu udah alhamdulillah sekali iya kan bang nah betul-betul ada PR 87 juta ini mau kita apain kan itu bang makanya saya juga kebetulan kenal juga dengan teman-teman di kader bela negara yang dibina oleh kementerian pertahanan saya kenal saya kenal saya kenal dengan beberapa kesbank di seluruh Indonesia yang dibina oleh kementerian pelhukam dan saya juga berkomunikasi juga dengan Wartanas dan dengan berbagai forum forum macam-macam yang intinya itu sama bang kita menyuarakan hal baik tentang Indonesia kita gak mau menyuarakan hanya hal jelek tentang Indonesia hal jelek itu cukup kita konsumsi kita sampaikan ke yang bersangkutan agar ada perubahan kan itu bang betul serali sepakat nah cuman kadang itu pun kita terjebak bang dengan baser-baser dengan yang lain-lainnya dan akhirnya apa ya sekarang ada fenomena apa bang WTE kita akan dirombak dan lain-lainnya dan yang sangat memprihatinkan bang Makassar di depan gereja ada bom bunuh diri nah ini kan menjadi keprihatinan kita gak cukup juga cuman oh saya berterima kasih presiden tercinta kita Bapak Jokowi tadi menyampaikan ukapan Bila Sungkawa dan mengkutuk hal itu tapi kan harusnya memang ada hal-hal usaha-usaha preventif ya sistematis terukur bang nah itu bang nah saya yakin dengan di apa namanya jajaran abang yang sekarang dengan Bapak Kapolri Baru dan lain-lainnya ini cukup demokratis cukup terbuka semua proses hukum dibuka kalau menurut abang ini harapan ke depan kita akan lebih baik atau gimana ini bang kalau kita ngomong lebih baik atau tidak baik itu situasional tapi dalam ilmu peketahuan sesuatu menjadi baik jika ilmunya baik baik itu ada ukurannya benar itu ada ukurannya karena makanya tanhana dari memang ruang tapi kalau benar menurut abang menurut saya dosa saya siapa saya Tuhan bukan nabi bukan saya saya kitab suci bukan manusia yang penuh nafsu dan dosa kalau hukum atau ukuran menurut menurut orang apalagi orang itu masih penuh hawa nafsu jangan harap baik bang tapi warung ini bangkrut karena menurut matematika kamu salah itu boleh tapi menurut Pak Warti kamu akan bangkrut saya siapa menurut apa Indonesia akan rusak menurut siapa menurut profesor menurut menteri tidak bisa menurut sesuai hasil penelitian secara objektif dan ilmiah dengan fakta bisa dipertanggungjawab secara manajemen dan ilmu pengetahuan maka Indonesia saya katakan ABC bisa apa boleh tanya saya nanti dimana letak Indonesia menjadi baik atau tidak baik itu bahasanya agak panjang tapi saya bisa mematematikalisasi sistem matematikalis sistem manajemen secara saya orang manajemen nih bang saya orang manajemen produk knowledgenya seperti apa aplikasi seperti apa sesudah nilai komputer jika begini Indonesia akan begini secara ilmu kimia Indonesia akan begini fisika begini dengan matematik yang saya hitung tapi kalau menurut Pak Warti saya tidak boleh berpendapat bang memang saya soko tetapi kalau mau berpikir badan mencari solusi sebab akibat obat saya tanya bencana bencana abangnya pernah jatuh dari motor itu penyebabnya kira-kira apa penyebabnya abang tadinya di rumah durakan orang tua tidak bermoral maka abang jatuh dari motor jangan jatuhnya jangan kita lihat akibatnya berbeda akibat sama akibat berbeda sebab abang sakit kepala mungkin abang karena istrinya tidak di rumah saya sakit kepala dikerja-kerja dari kolektor obatnya beda ilmiah makanya Indonesia dicari penyebabnya dulu baru kita bisa obatnya jangan coba-coba ngomong obat terhadap Indonesia solusi tapi tidak tahu masalahnya Indonesia apa Indonesia sebagai negara Indonesia sebagai bangsa atau Indonesia sebagai organisasi menurut mereka baru kita itu bisa saya bertanggung jawab mau itu di depan siapa saya berani tapi kalau pendapat berarti nggak boleh nggak boleh karena saya bukan siapa-sapa atau MPR juga bukan sanabi atau wali juga bukan tapi sesuai dengan ilmu yang saya dapat dengan matematis seperti ini tolong hati-hati Indonesia mau seperti ini itu kita bisa jadi kita sama-sama pahami kenapa dan bagaimana Indonesia maka kita akan mengarahkan kembali kepada ilmu sejatinya ilmu manusia secara ilmu manajemen saya bisa bertanggung jawab mematematikalisasi sistem kebangsaan kita saya akan ke depan ada pengajaran Pancasila kembali satu slot saja berapa SKS nggak apa-apa saya bantu untuk calon-calon pendidik saya bisa dan saya siap diuji oleh beberapa profesor atau apa tentang kehilmuan saya tentang Pancasila karena saya memang mengahlikan diri di situ dengan sistem yang bisa recommended dengan Pancasila tadi hingga Pancasila mampu diaplikasinya dengan tepat minimal 90% 10% melenceng tapi ke 90% berani kedua harapan saya ayo kita sama-sama secara diri kalau uang dibawa pulang abang kita 10 orang abang nyolong saya nyolong semua nyolong nanti di meja kita di perkumpulan kita kosong seperti kesadaran kita kalau kita keundangan jangan bawa 3 besek ke bagian yang lainnya kita ke bagian cekernya kita aja kita kumpulkan rami-rami duit kita semua dari Indonesia jangan berkorban ngomong tapi di warga artanya tegak masing-masing kita kumpulkan bersama jangan dikorupsi lagi cukup kita untuk hidup makan saja agar kas bangsa kita ini penuh setelah kas bangsa penuh demografi ini kan banyak ini kas penuh nanti untuk yang anak-anak muda yang butuh ini jangan dicolong abang nyolong saya nyolong semuanya nyolong ya kok kosong tapi kalau semuanya sadar diri bahwa kalau saya colong ini kan untuk anak cucu saya besok ya paling punya inova lah cukup lah cukup apa saya gak usah mercy 10 punya homestay beli puluh taruh di Singapun gak apa-apa kalau kita sama-sama sadar aku membangun di pembacaan yang Indonesia sementing masa depan anak cucu kita bahagia itu boleh tapi kalau semua nyolong 5 miliar 5 bilion dikasih duit lagi dikasih duit lagi mungkinkah kita akan mengalami ke depan menjadi bangsa yang seperti tukang tambalpan bangkrut warteg bangkrut karena pada nyopet semua maka mari sama-sama prihatin kalau Indonesia tetap seperti ini dan kalau kita gak bertindak gak memperbaiki sistem manajemen kebangsaan kita jangan berharap Indonesia bukan negara miskin Indonesia bukan bangsa yang gak bermoral Indonesia bukan rakyatnya gak mau diatur tapi sistem manajemen kebangsaan kita perlu dikoreksi ulang perlu dibahas ulang kenapa manajemen kebangsaan kita kok tidak mampu mengaplikasikan hingga semua bangsa kita dari pejabat sampai rakyat bisa berjalan di atas rel sirotolus takim bernama Pancasila dan adat itu jadi secara sistem seperti itu saya kelopak wakti pendapat saya tidak berani nanti subjektif nanti orang beranggapan sok tahu tapi kalau kita bahas ilmu memang fakta verbalnya logika di lapangan seperti itu jadi abang jangan berharap maju kalau manajemen perusahaan abang tidak diperbaiki hanya gol ganti pegawai tetap sistemnya bocor copet-copet dan copet semua ini bisa ngentit makanya daripada kita menangkap maling bangga seperti KPK mari kita buat sistem agar maling tidak bisa masuk rumah kita kok nangkap maling kok bangga kalau di polisi tidak begitu bang preventif membuat rakyat sadar diri menjadi polisi masyarakat mengamankan dirinya hingga kampung itu tidak ada maling karena semua sadar diri jangan sampai kita nangkap maling di kampung kita kita bangga kalau polisi nangkap maling bangga salah tapi membuat masyarakat tidak mencuri menjadi sadar diri tidak membuat tidak negatif tidak tawuran preventif sejak awal kalau di polisi ada tangguh pangan tangguh apa kalau lapar nyopet maka polisi berbagi itu biar dia itu baik karena sudah diperhatikan dan dia terpenuh kebutuhannya hingga dia tidak berbuat negatif nah Indonesia mungkin gambarnya seperti itu secara sistem kita harus membuat sistem yang preventif sistematis tidak ada satu orang pun bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan mengambil uang kita rami-rami dari pajak rakyat dari pak tani yang ujung sana sudah jual motor buat bayar pajak terus dia juga sampai nyangkul-nyangkul buat beli pajak bayar pajak dan lain eh di atasnya ada yang ke Alexis lah ada keyatim biar itu ada juga ada yang tapi saya berharap ayo semuanya saya ada diri sebagai bangsa Indonesia saya hamba yang kecil ini pangkat saya tidak seberapa rezeki saya tidak seberapa saya masih mampu berbuat apa iya sih yang sebesar itu tidak mampu berbuat berlebih-berlebih seperti itu kenapa sih harus mengumpulkan harta pendang untuk konokini untuk tujuh keturunan marilah kita sama-sama kalau saya dikasih umur panjang saya sudah 50 tinggal 3 April saya ulang tahun kalau 50 tahun berarti saya tinggal 13 kali lebaran kira-kira sekitar 100 150 sekian bulan hidup saya kalau pun dikasih 63 saya berharap melihat Indonesia dari alam kubur di sana baik saya siap mengorbankan apa saja yang belas untuk kemanusiaan sesama manusia punya gendak yang sama abang juga pengenannya pintar juga pengen nikmati hidup bukan kamu saja dong semua juga islam juga ingin berada dengan baik kristian juga ingin berada dengan baik emangnya Allah itu Tuhannya orang islam saja kan Allah urobinas Allah Tuhannya manusia bukan Tuhannya aurobil islam Allah urobil alami Tuhannya jin setan siluman dia mengakui Tuhannya Allah tapi seakan-akan Allah itu Tuhannya orang islam saja berarti jagat raya ini hanya berduan satu sama pencipta jangan bedakan agama jangan bedakan yang lainnya seperti di alam maidah 48 kalau tidak salah saya lupa karena saya bukan kiai bukan rakyat ngaji kalau sesungguhnya jika Allah berkehendak akan dibuat satu kaum saja monyet semua kodok semua islam semua kristian semua Allah mau tampang masalah kamu orang-orang tidak bisa masalah diislamkan semua tetapi kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda karena Tuhan ingin mencari mana yang berlomba-lomba dalam kebajikan di antara kita jadi surga bukan tempatnya orang beragama tapi surga tempatnya orang berbuat kebajikan di buka bumi yang rahmatan dilalamin kira-kira begitu kalau kalau mbak saya ngajak gitu bang kira-kira betapa bagaimana yang jelas mari sama-sama menghargai apapun agama suku kita apapun latar belakang pekerjaan kita kita sama-sama pengen senang bang yoyo kita pengen punya motor juga bukan kamu yang punya pengen punya itu mengalami pesawat terbang yang lain suruh berangkang jadi gak mungkin bang asian lah walaupun hanya kalau kamu kaya minimal kami guna bedah ontel kalau kamu miskin minimal saya juga ikut lapar tapi jangan sampai ada orang kelaparan lapar bisa gak apa-apa tapi aku kelaparan keterlaluan kalau orang miskin di dunia biasa tapi kalau miskin sekali itu kelewatan makanya kesejahteraan umum adalah sandang papan-papan dicukupi kebutuhan lain adalah non-material dipenuhi juga kita butuh Tuhan kita butuh kesehatan kita butuh ketentraman kebahagiaan cinta kasih mungkin apang lebih lebih bagus bercinta daripada kadang-kadang lupa makan karena cinta lebih utama daripada makan jadi kebutuhan non-material juga penting moralitas ilmu pengetahuan kesehatan cinta kasih mari kita cintai semua walaupun dia berbuat salah dia berbuat salah bukan karena niat karena dia korban dari sistem yang kurang baik atau manajemen yang kurang baik hingga mereka bekerjanya pun juga salah-salah sekarang banyak UKM bang usaha kurang modal itu kasihan juga kita juga itu mungkin gambarannya selebihnya berlebihan modal satunya usaha kurang modal kira-kira gitu itu menurut apa gimana kita ngopi dulu bang ini harus ini gak namanya kopi ngopi 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 kopi namanya canggrukan bang kita harus ngopi ngerokok apapun lah yang kita ini yang penting kita gak nganjurin teman-teman kita untuk merokok yang gak merokok ya kalau mau ada yang berusaha untuk berhenti silahkan berhenti kalau yang belum bisa kan ya itu hak masing-masing kita kan dijamin ya sangat setuju yang penting jangan durhaka orang tua aja jangan durhaka orang tua aja jangan melawan negara udah gitu aja kalau udah durhaka sama orang tua melawan negara udah gak ada tempat di Indonesia kalau kalau merokok-rokok aja boleh lah yang penting jangan durhaka sama orang tua jangan durhaka sama negara itu saya setuju walaupun ya mudah-mudahan ini nanti bisa tersebar bahkan viral ke teman-teman generasi Z akhirnya apa kita semua ayolah kita berangkulah kita bergandeng tangan lupakanlah merah putih hijau dan lain-lainnya sekali jangan karena warna kita bermasalah iyalah oh iya bangin bang saya orang ini abang punya senjata saya gak punya senjata janganlah bermutuhan karena segala sesuatu kalau kita sudah bicara baik tentang Indonesia ya semua untuk Indonesia apalagi kita yakin Pancasila sebagai ideologi negara ini yang paling penting bang betul bang betul bang betul nah jadi gini bang saya sih berharap abang ini kan banyak sekali organisasinya dan beberapa waktu lalu saya juga berkomunikasi dengan Direktur Bela Negara di Kementerian Pertahanan welcome bang anytime kapanpun mau ketemu beliau mau diskusi yuk kita kembangkan gitu kan untuk konsep Bela Negara kita ini karena apa abang ini dua Bela Negara banget satu tetap menjalankan apa namanya posisi abang sebagai polisi menjaga ketertiban dan mengedukasi publik jangan takutlah kalau kalian enggak salah enggak usah takut tapi kalau kalian salah minta maaf lah kan itu bang yang aku tangkep oh iyo oh iyo yoi kita harus centel kita harus jadi generasi yang bukan generasi cemen tapi kalau kita salah kita minta maaf kalau kita benar kita punya argumen ya kan bang untuk kebaikan negara kita jangan egois Jangan egois dan kita juga enggak boleh melupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945. Kita punya hak dan kewajiban bela negara dari sikap dan perilaku baik kita. Jangan sampai saya sama abangku tercinta ini, abang Wardi Jen, ketika podcast ngerokok kalian bully dan lain-lain. Enggak, kita punya hak. Aku enggak ngajarin kalian untuk merokok, abangku juga enggak ngajarin. Kalau yang merokok jangan. Kenapa? Di era pandemi COVID-19 ini kita harus jaga kesehatan. Aku sama abang Wardi jauh karena virtual, aku enggak pakai masker karena di studio, abang juga di studio, jadi aman. Ya bang ya? Itu berpasangan-pasangan bang, ada ngerokok, ada enggak ngerokok, gitu. Pilih yang mana? Belkam, gitu. Berpasangan-pasangan enggak apa-apa itu. Tapi ngebom dan lain-lain, setuju ya bang? Saya cari nanti bang, kalau itu saya cari pasti. Nah, itu tidak benar. Kalau ada kalian yang curiga di Jakarta Pusat ya bang, Kenari itu ya? RRM Jakarta Pusat ya bang? Ya bang, cangkrukan juga bang. Cangkrukan yang mahasiswa juga di situ. Kalau ada apa-apa, terkait dengan itu yang kalian curigai, bisa ke abang kita, Wardi Jen, di Kapospol, depan RCM ya bang ya? Nanti bisa telpon saya, kalau kejadian di Indonesia yang lain. Teman saya, saya Indonesia, perwira ini waktu sekolah 1.500 bang. Saya komandan batalion, saya komandan batalion, saya anggap buana. Nanti kita telpon saya di kampung-kampung, ada. Kalau memang ada teroris ke abang, kita telpon. Tapi jangan karena jenggotan, kayak saya, saya nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri terus dilaporin ke abang Wardi Jen, nanti saya yang dipanggil. Saya iri bang, saya nggak punya jenggot, pengen, saya nggak punya sih. Nah itu, jadi gini ya bang ya, coba kita tarik garis merahnya, masing-masing dari kita, walaupun kita di, apa namanya, bela negara, bela negara, kita di kepolisian, kita di swasta, kita pegawai negeri dan lain-lainnya. Kita semua punya hak dan kewajibannya sama ya bang ya. Pancasila sebagai ideologi negara, itu wajib. Kita harus punya cinta tanah air, rasa cinta tanah air kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa sepertinya kita itu berbangsa dan bernegara. Kenapa kita harus saling menyakiti. Ini yang saya ambil dari abangku, guru ku nih, Bang Wardi Jen dari Nganjuk. Nanyuk, ya Nanyuk. Kalau umpama kita komunikasi sama Cucu, Cucu itu ya, jancuk lah kan jatim ya bang ya. Oh iya lah. Jancuk, nah oke lah. Beda, tapi kalau ketika kita bicara itu di Jawa Barat, kita bicara di Depok, kita bicara di sini, mungkin kita dipukulin. Dan jangan salahkan, karena kita harus memahami budaya lokal kita. Betul ya bang ya? Betul. Di mana dipijak, di tidur, langit dijunjung gitu loh. Ada kan begitu? Itu setuju. Abang kita akan lanjutkan nanti di forum yang offline, Bang. Saya berharap saya nanti bisa ngobrol sama abang itu di kantor abang. Yoyo. Atau di rumah abang, atau di mana. Kita face to face, kita sambil ngopi. Jalan boleh, di kantor boleh, di rumah saya boleh, di studio saya boleh, di mana saja bang. Betul, kita sambil ngopi, yang merokok-merokok, yang fape-fape, yang clubbing, silahkan clubbing, tapi tetap dengerin. Karena apa, apapun yang kita lakukan, kita punya hak dan kewajiban nih. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berbuat baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, dan negara Republik Indonesia. Siapa orang presidennya, entah yang waktu itu kita pilih ya bang, atau enggak kita pilih. Kita enggak hubungan dengan person, kita dengan keilmuan bangsa kok. Kita enggak punya nyalakan sapa pemimpinnya, siapa aja, direkturnya, atau komisarisnya. Perusahaan itu sistemnya salah, harus sistemnya diperbaiki, jangan salahkan sapamnya, karena SOP-nya memang begitu. Kita perbaiki SOP-nya, jangan sapamnya dipendungin. Karena siapa menjalankan SOP sesuai undang-undang. Jadi undang-undangnya, atau aturannya, kita perbaiki. Jangan orang per orang yang tidak melaksanakan undang-undang disalahkan. Gitu loh. Itu bang, saya sampaikan satu lagi, di dalam Sumpah Palapa, Sumpah Patruat Pembela Pancasila, itu begini. Sumpah yang pertama adalah patuh dan setia kepada pemimpin yang berjiwa Pancasila. Jadi bukan yang Jawa, yang Islam, yang Kristen, yang UI, atau ITB, atau yang tentara, enggak begitu. Pokoknya kita harus patuh kepada orang yang berjiwa Pancasila jika dia mimpin. Nanti adalah ukurnya itu. 6%, 7%, 1%, 8%. Jiwa Pancasila kita ukur. Saya punya alatnya. Punya termonya saja ya. Kedua, sumpahnya, hancurkan musuh-musuh Pancasila. Egois, terus ingin menang sendiri, iri, dengkis, sirik, dendam, itu adalah musuh Pancasila. Bukan musuh Pancasila terlalu jauh ke sana, Afghanistan, atau liberalis kejauhan. Jiwa-jiwa itulah yang harus kita pikirkan. Minimal diri dulu. Iri, dengkis, sirik, dendam, egois, mau menang sendiri. Jadi, itu kita buang dari, itu awal menghancurkan musuh Pancasila diri kita dulu. Badan kita menjadi antibody di luar. Yang berikutnya, berbuat baik setiap saat. Berbuat baik setiap saat. Kebaikan setiap saat. Hari ini saya berbuat baik apa lagi ya? Itu, didiama Pancasila begitu. Wah, hari ini saya belum berbuat baik ini. Aduh, mikir itu. Jangan kita, kamu enggak baik kamu. Loh, kamu juga enggak berbuat baik kok. Kan repot ini. Kita hitung diri kita, sudah berbuat baik apa hari ini kita. Di dalam rumah kita, di dalam terhadap diri sendiri, mandi, sholat, atau apa gitu, ibadah. Baru kepada ibu kita, adik kita, kakak kita. Itu dulu. Kecadaran dasar dulu, Bang. Itu dalam sumpah palapa ada begitu. Yang keempat adalah, tertip diri sebelum menertipkan orang lain. Di sumpah palapa begitu. Jangan ngomong orang lain, kamu harus begini. Ternyata bapaknya mabuk, anak enggak boleh mabuk gitu loh. Kadang-kadang itu, guru ini kencing lari, kita kencing aja duduk, enggak boleh. Itu kadang-kadang repot juga. Itu nanya tertip diri sebelum menertipkan orang lain. Makanya pemimpin di dalam ilmunya 1928, si Tutu Rian Dayani adalah menjadi toladan minimal kepada anak-anak kita, diri orang lain. Ditambah lagi, setelah itu adalah menjadi anak bangsa toladan daripada rakyat. Kita sebagai anak bangsa, menjadi toladan dari sekitar kita. Menjadi tamu-tamu kita biar, orang Indonesia api-api ya, rakyat dari asing yang datang itu menghargai kita, karena kita menghargai tamu dulu. Jangan kita tidak menjadi tuan rumah yang baik. Tapi tamu nanti dong, kalau kita tuan rumah, jangan sembrono dong, kan begitu. Nanti kayak Betawi, macam-macam hajar, kan begitu. Ada yang begitu, bisa apa begitu. Ada lagi yang lain, yang selikutnya, dua lagi. Mengabdi kepada bangsa adalah sebuah kewajiban. Wajib mengabdi kepada bangsa. Itu terdapat dari ilmu dari Buton. Harta rela dikorbankan buat nyawa, daripada kita anak saya mati, saya jual rumah, saya jual mobil. Harta rela dikorbankan demi nyawa. Tapi nyawa rela dikorbankan demi bangsa dan negara. Seperti pahlawan-pahlawan kita. Satu lagi, terakhir, yang berikutnya adalah, negara rela dikorbankan demi Tuhan yang Maha Esa. Sebagai Tuhan yang Maha Esa terakhir. Itu pasal sumbah palapa yang ke-6. Yang ke-7, tidak terikat cinta dalam mendekatkan keberan dan keadilan. Katakan salah, walaupun yang salah adalah orang yang paling tidak cintai, anak saya, istri kita, kekasih kita. Kamu salah, adikku yang cantik, kamu salah. Aku cinta kepadamu, tapi kau harus dan saya hukum karena kamu salah. Jangan mentang-mentang, kekasihnya diberi lain, orang lain dimasukkan pidana atau hukumah. Itu namanya tidak sesuai dengan sumpah palapa. Yang dibuat oleh saya, dan diilhami oleh ilmu-ilmu dari Majapahit dulu, Pak. Kira-kira gitu. Persembunyian kita, hidup layak terhormat, cerdas, bermoral, mati sebagai pejuang bangsa. Atau pejuang rumah tangga. Yang berikutnya, setia, sakti, budi bakti. Bangsaku tidak perlu orang yang sakti, pintar, cerdas, pangkat tinggi. Tidak perlu orang yang berbakti, berbudi baik. Tapi bangsaku perlu anak bangsa kenderasi yang setia sampai mati untuk membela Ibu Bertiwi. Maka lakunya adalah, bela Ibu Bertiwi ada Pancasila. Suci, nanti abang bisa dengarkan ada Pancasila. Saya beberapa lalu saya buat, Bang. Insya Allah, itu kata saya. Boleh dikirimkan ya, Bang ya? Boleh, boleh, Bang. Nanti ya, Bang. Koreksi ya, kalau ada salah ya. Takutnya salah. Saya nggak berani mengkoreksi, biar nanti publik yang menilai. Tapi intinya gini, apa yang kita bicarakan dari sejam yang lalu, satu hal yang saya bisa simpulkan, ini luar biasa sekali, ilmu baru buat saya, Bang. Saya membuat cangkrukan bela negara, itu berdasarkan dengan apa yang saya pahami terkait dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, hak dan wajiban kita. Kemudian sekarang ada Undang-Undang PSDN yang sedang disosialisasikan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi, saya juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Bela Negara. Pak, saya akan berkomunikasi dengan berbagai komunitas, lintas organisasi untuk bersama, bersinergi untuk melakukan sosialisasi bela negara. Kenapa? Nilai dalam bela negara, salah satunya adalah cinta tanah air, kemudian yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau cinta tanah air kita sudah ada punya, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara kita tidak tahu, ya bagaimana, Bang. Seperti yang Abang sampaikan di awal, kita ada di satu titik yang abu-abu. Dan jangan salahkan ketika ada bom di sana, bom di sini. Kenapa? Ya, yuk kita bersama-sama, kita tetap selalu gaungkan bicara baik tentang Indonesia, kita gaungkan bahwasannya. Pancasila sebagai ideologi negara, kita gaungkan. Yuk, kita bersama-sama sadar dalam berupa sadar bernegara. Kalau menurut Abang gimana nih? Sebagai penutup. Intinya, intinya kita di dalam kehidupan yang carut-marut gini, kita jangan saling menyalahkan. Jangan merasa paling benar. Daripada kita saling menyalahkan dan merasa paling benar, sama-sama yuk kita ngobrol, duduk bareng kayak Abang ini. Karena negara ini dibuat oleh beberapa orang yang ngobrol di pinggir jalan, Bang. Di bawah pohon. Karena itu di rumah mewahnya Belanda ga mungkin. Nggak ngasih lah penjajah, ngasih Bungano ngobrol-ngobrol, nggak mungkin lah. Itu ngode ngobrol-ngobrol dua, tiga orang. Hosokra Minoto, Gus Salim, Soekarno, dan Muhammad Tata. Ngobrol-ngobrol, akhirnya bisa jadi negara dan bangsa jadi merdeka seperti ini. Jadi lebih bagus kita diskusi, mencari solusi, dan mencari kenapa kok Indonesia seperti ini? Aku cinta engkau, kok kamu jadi yang cantik, kok jadi begini? Kok sekarang nggak nyaman lagi? Kita cari solusinya. Kalau kita nyalakan yang buang-buang itu, kita temui aja. Ayo kita diskusi. Kok kamu ngebom-ngebom itu? Neng apa sih? Gitu. Neng Jawa kan TKI ngonong. Ini loh masjol. Ini, ini, ini. Yang ini tapi solusi nggak ngonong tadi. Masuk main keprak-kebruk, keprak-kebruk aja. Ya diskusi dululah. Kira-kira gitu. Saya mau diajak diskusi oleh yang namanya teroris, paling teroris sedunia, akut gitu. Paling komunis sedunia, nggak apa-apa. Karena diskusi itu adalah membedah bagaimana pikiran orang itu kok seperti itu. Nanti kita rumuskan apa yang kurang pas, baru kita sama-sama eh bodoh-bodoh manusia atau dik sampe ngaruh aku? Kok yang ngonu tuh? Nah nanti ketemu rumusnya bang. Tapi kalau kita langsung tak kenal maka tak sayang. Kalau aduan-aduan gini gelut. Tapi kalau deket baru tahu kalau dikarengin oleh yaudah nanti gampang dia tak tukunis gue pecah. Ya mari tuh. Nanti nggak sakit lagi anak kita. Sederhana sekali rumusnya kalau kita tahu akarnya dulu. Tapi kalau akar masalah nggak ketemu jangan coba-coba kita ngobatin orang yang sakit. Dokter saja nanya dik kamu jatuh dari mana? Nggak jatuh bu karena minum makan sego pecul saya wah berarti kamu keracunan. Kalau jatuh berarti kamu gagal otak. Berarti dokter saja pasien diajak diskusi apalagi bangsa seperti ini tidak diskusikan. Wah habis bak. Ayo teman-teman organisasi yang seluruh Indonesia yang punya anak buah yang hebat-hebat itu yang banyak itu kita sama-sama bina sama belajar Pancasila kita bina Pancasila dengan ilmu Pancasila bukan doktrin Pancasila. Semoga saya masih bisa berguna siapapun yang ngajak saya diskusi saya 24 tahun. Asalkan jangan saya pikir nanti saya kan digaji bang. ngambil kalau nanti saya nggak bekerjaan saya saya nggak digaji anak saya makan apa nanti. Misalkan kaum dua apa juga bang itu pas-pasan gitu. Jadi abang terima kasih sekali. Abang luar biasa. Abang adalah orang yang pertama kali mengeksploitasi secara online seperti ini. Kalau kemarin seminar itu adalah saya bertatap muka dengan 200 sekian orang langsung virtual dengan dokter dari Unhan juga dengan beberapa prop juga untuk membuktikan bahwa saya juga mau dajak diskusi. Saya kadang-kadang datang tamu jam 12 jam 1 malam masih diskusi papan tulis Pak. Tapi kalau ngajak saya diskusi secara detail tanpa papan tulis mungkin saya kurang serak. Tapi kalau pakai papan tulis saya hormat. Karena guru dimanapun ngaji dimanapun pakai papan tulis. Seperti itu gambaran saya kita jangan membaca bismillah tapi carilah ilmu bismillah. Kita jangan membaca sadat tapi carilah ilmu sadat. Kita jangan ikut orang yang memimpin carilah pemimpin yang ada di dalam orang tersebut. Jadi kita kacamita kita adalah rasa. Pak Depokan olah rasa tak pernah bohong kata orang timur. Jadi itu aja kalau memang ada kurang lebihnya saya mohon maaf bang saya terima kasih atas nama teman-teman saya Alaskar Palapas Indonesia Raja Sultan yang ada di Gong Pancasila Mari buruh nelayan petani mahasiswa Raja Sultan pemangku adat teman-teman semua TNI Polri TNI Polri adalah anak kandung rakyat dari BKR TKR kita bersatu seperti Sudirman mempertahankan Indonesia jangan ajak teman-teman kita masuk ke politik-politik yang praktis yang gak jelas akhirnya dengan kesadaran bahwa TNI Polri dengan rakyat adalah satu nafas satu asal-usul tidak ada rakyat tanpa TNI tidak ada TNI yang tidak berasal dari rakyat maka teman-teman mahasiswa udahlah gak usah lagi bentuk-bentuk sama TNI Polri kalau bisa TNI Polri mahasiswa diskusi mencari solusi kebangsaan kita insya Allah itu akan menyelesaikan masalah karena tanpa diskusi kita bukan termasuk umat Rasul karena umat Rasul mengutamakan asuro musawarah mufakar dengan demikian semoga saya dikasih panjang umur abang panjang umur covid juga pada pergi semua cepat pergi dari Indonesia agar ekonomi mecapai jalan semoga Indonesia ke depan lebih baik dengan tatanan yang lebih bagus pemimpin kita adalah sistem tidak berpihak kepada siapapun siapa saja kilingan padi tidak kenal siapa yang membuat tapi tangan masuk pasti putus hukum tidak berpihak kepada siapapun siapa saja melanggar hukum di republik ini harus kita kasih sanksi sesuai dengan kesalahannya tidak beli jabatan tidak beli apapun karena tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa kurang lebih mohon maaf bang ya kira-kira gitu kapan lagi abang saya tunggu tak siapin kopi pahit dari Lampung saya dikirim dari Lampung mari Maha Singkong kira-kira begitu karena saya bonek jadi gak bisa ngasih pisah sama Presiden gak bisa pak gitu ya terima kasih bang baik abangku jadi tidak ada siapapun yang ada di Indonesia ini bisa terlepas dari hukum kalau salah tetap salah kalau benar pasti akan dapat kebenaran iya bang ya dan kemudian yuk kita bicara soal ilmu bukan bicara soal doktrin terkait dengan Makassar kita semua berduka kita semua melaknat itu karena tidak ada agama apapun yang mengajarkan untuk mengebom satu bangunan atau mengebom warga kita atau apapun termasuk juga bom bunuh diri di Islam jelas yang saya paham tidak ada ajaran untuk bom bunuh diri yang nantinya kita disubuhkan surga tingkat berapa atau apapun setuju ya bang gak ada hubungannya bang itu bang tidak ada hubungannya jadi saya berharap apapun yang terjadi di negara kita kita tetap berjara baik tentang Indonesia kita yakin hukum berjalan tetap di relnya karena abang kita ini adalah seorang yang sudah disumpah dari kepolisian dan abang lebih tahu dibanding saya terkait dengan hukum bidana hukum undang-undang IT dan lain-lainnya intinya gini kalau kita punya niat baik kita punya solusi kita sampaikan dengan baik kita sampaikan solusi kita tentu kita tidak akan dicerat dengan bidang-undang IT ya setuju ya bang ya tak menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang setuju nah tapi kalau merancang sebuah kudeta atau merancang sebuah pidana tetap pidana tapi kalau diskusi tidak ada pidananya bang jadi karena ilmiah ilmiah ya betul jadi cangkrukan ini saya buka untuk siapapun untuk diskusi baik dengan kepolisian baik dengan TNI baik dengan penegak hukum manapun ayo kita diskusi kita cari solusi terbaik untuk kepentingan Indonesia bukan kepentingan saya bukan kepentingan abangku Wardrijen bukan kepentingan instansi dan lainnya tapi bagaimana kita pertama bersepakat Pancasila harga mati sebagai ideologi dan dasar negara kita NKRI juga harga mati kita harus perjuangkan negara kita ini negara yang sangat subur makmur kita gak kekurangan apapun yang paling penting digarisbawahi sama abangku tadi adalah bagaimana pengelolaannya kita kaya asal gak dikorupsi bansu saja dikorupsi itu bang ya korupsi nah jangan sampai kita ikutan dengan itu peluang itu banyak tapi jangan kita tergeret juga dengan peluang betul ya bang ya abang jadi kita tutup untuk diskusi kita malam ini tapi gini satu terakhir satu terakhir dari saya aku cinta bangsa Indonesia aku cinta orang yang aku cintai biarlah dia masuk surga agar dia masuk surga cara yang gimana walaupun aku ada masuk neraka yang penting rakyatku bahagia semua akulah yang siap menderita kalau karena aku beriman insyaallah tapi rakyatku jangan sampai karena dia tidak beriman akhirnya dia tergoda apapun kalau abang dan aku mungkin jauh dari godaan atau insyaallah gak tergoda tapi yang lainnya mungkin jadi biarlah umatku masuk surga walaupun aku harus masuk neraka jadi saya wabila terbitu daya makasih bang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gotong royong pacasila lila judah ratis murni segal di hati guys canggurkanesia bel banget para generasi milenial dilintas organisasi ini contoh kita kalau di islam itu kita harus kalau umpamah melihat sesuatu hal yang gak beres kita harus tabayun saya tabayun dengan abangku karena saya ada beberapa hal yang gak mengerti melalui satu bang ya abang niko ini luar biasa selalu ngasih info apapun ke saya bang niko tetap semangat dalam kondisi apapun kita sempat berjuang dalam susah dalam kepahitan walaupun sampai saat ini masih pahit tapi tetap kita cinta Indonesia bersama dalam suka dan duka bersama dalam suka dan duka abang wardi jen terima kasih waktunya satu jam kita lebih kita berdiskusi bang tapi ini belum selesai kita open ya bang ya untuk diskusi dengan lintas organisasi nanti di kantor nanti di kantor abang di studio saya atau dimanapun yuk kita diskusi daripada kita ribut daripada kita saling bully di twitter saling bully di sosmed yuk kita ketemu kita ngobrol jangan sampai kita berantai kita butuh solusi Indonesia tidak butuh provokasi betul kita gak butuh provokasi kita butuh konklusi dan yang paling penting yuk kita sebar hal baik tentang Indonesia di ranah sosial media kita ya bang salam sehat untuk teman-teman bela negara kangkru kandesia kader bela negara HMI KNPI dan organisasi lainnya mau politik mau non politik dan lain-lain karena semua punya hak dan kewajiban untuk bela negara abangku terima kasih bang wardi jen tetap sehat nanti saya akan merapat ke abang kita diskusi lagi dengan format yang berbeda kangkrukan bareng di podcast bela negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati